Halo co-friend, ada soal nih. Kita kerjakan yuk. Buatlah skepsa sebuah segitiga yang memiliki luas 24 meter kuadrat. Beri tanda pada alas dan tingginya. Jelaskan bagaimana kamu mengetahui bahwa luasnya adalah 24 meter kuadrat. Jadi co-friend, disini kita akan membuat skepsa sebuah segitiga, seperti ini. Segitiga ini memiliki luas 24 meter kuadrat. Kemudian kita memberi tanda pada alas dan tinggi segitiganya ya, seperti ini. Dimana A merupakan alas segitiga dan T adalah tinggi segitiga. Sekarang kita disuruh menjelaskan nih bagaimana kita tahu ya bahwa luas segitiga itu adalah 24 meter kuadrat. Coba diingat dulu, rumus luas segitiga. Rumus luas segitiga itu adalah 1 per 2 dikali alas dikali tinggi. Tadi kan kita sudah tahu luas segitiganya. Sekarang kita substitusikan. 24 sama dengan 1 per 2 dikali alasnya tadi kita misalkan dengan A ya, jadi kita tulis A. Kemudian kita kali dengan tingginya, yaitu T. Selanjutnya, untuk menghilangkan penyebut pada pecahan 1 per 2, yaitu 2, kedua ruas kita kalikan dengan 2 ya. 2 dikali 24 sama dengan 1 per 2 dikali A dikali T dikali 2. 2 yang di sini dan 2 yang di sini bisa kita sederhanakan ya. Sama-sama kita bagi dengan 2. 2 dibagi 2 itu 1 ya, girlfriend. Kemudian kita hitung yuk 24 dikali 2. 4 dikali 2 adalah 8, 2 dikali 2 adalah 4. Jadi hasilnya adalah 48 ya. 48 sama dengan A dikali T. Jadi girlfriend, untuk mengetahui luas segitiga tadi adalah 24, maka kita harus mencari nilai A dan T. Wah, gimana ya caranya? Gampang kok, girlfriend. Semangat ya, perhatikan nih. Untuk mengetahui nilai A dan T, kita bisa mengetahuinya dari perkalian faktor dari 48. Sebelumnya masih ingat kan pengertian faktor? Faktor itu merupakan bilangan yang habis membagi suatu bilangan tanpa sisa. Jadi kita peroleh hasil perkalian faktor dari 48 adalah 1 dikali 48, 2 dikali 24, 3 dikali 16, 4 dikali 12, dan 6 dikali 8. Karena jika semua bilangan ini dikalikan, hasilnya adalah 48. Jadi bilangan-bilangan inilah yang menjadi faktor dari 48. Sekarang kita harus mencari ya, girlfriend, nilai A dikali T. Nilai A dikali T dapat kita dapatkan dari salah satu perkalian faktor dari 48 ini. Jadi kita bisa memilih salah satu dari perkalian-perkalian faktor 48 ini ya. Sekarang kita pilih saja 6 dikali 8. Jadi kita tulis di sini 48 sama dengan 6 dikali 8. Dengan nilai A sama dengan 6 meter dan T sama dengan 8 meter. Sehingga jika kedua nilai itu dimasukkan ke dalam rumus luas segitiga, akan menghasilkan luas sama dengan 24 meter kuadrat. Jadi, girlfriend, untuk mengetahui bahwa luas segitiga itu adalah 24 meter kuadrat adalah ketika nilai alasnya adalah 6 meter dan nilai tingginya adalah 8 meter ya. Sampai jumpa lagi, girlfriend!